ini adalah asus e410 ma yang pakai n4020 itu tidak bisa nyala ya kasusnya di charge juga tidak mau dinyalakan juga enggak mau ditekan ini saya coba coba dulu ya dongle mausnya ini di tekan tombol power ini juga tidak ada tanda nggak apa-apa kemudian di charge juga tidak mengisi ini chargernya tercolok ya juga tidak ada efek apa-apa kemudian di sisi kanan ini juga indikatornya enggak nyala indikator pengisian baterainya juga enggak enggak ada tanda-tanda kalau ada harus masuk ini tadi ceritanya itu sekitar jam berapa ya jam 11 siang itu dia kondisinya normal baik-baik saja cuman buka Windows kemudian saya tutup saya tinggal makan biasanya dia nge-sleep saya tinggal makan kemudian ada beberapa jeda waktu yang agak lama ya jam 11an kemudian jam setengah 2 itu saya coba nyalakan tidak bisa ya seperti itu ceritanya jadi dia diem aja di charge tidak ada daya yang masuk kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali kemudian karena saya harus pulang saya bawa pulang baru sekitar jam setengah 7 tadi saya coba lagi saya keluarkan dari tas dan ternyata di bagian bawah dari bodinya ini anget gitu di bagian ini berarti kalau anget berarti ada proses yang masih jalan gitu ya jadi dia tidak total beneran mati gitu enggak jadi masih jalan sebenarnya tapi kenapa tidak bisa nyala nah saya barusan cari-cari di YouTube dan katanya itu pakai FN F11 tombol power ditekan selama 50 detik 50 detik berarti harus ada timernya ya ini ya saya coba tanpa kondisi tercolok dengan listrik ya jadi kita pakai sisa kalau memang ada sisa baterainya kita coba pakai baterai yang ada itu FN F11 kemudian tombol power ini 252 sambil kita tunggu ya tadi itu 52 52 kalau nggak bisa nanti berarti harus mungkin tercolok listrik gitu mungkin akan ada perbedaan kalau 52 52 52 kan 60 ya ya ini sudah 60 detik dan tidak bisa berarti sekarang kita coba dengan kondisi tercolok ke daya listrik coba lagi FN F11 oh kayaknya nyala dia nyala saudara-saudara bener iya iya nyala ternyata dia menyala saya tidak tahu apa masalahnya kayaknya kayaknya memang ini ada itu tombol apa namanya kombinasi khusus begitu ya jadi FN F11 dan tombol power beneran nyala saudara-saudara wuuu terimakasih buat siapapun yang sudah share ini tadi saya lupa channelnya nanti saya taruh di deskripsi ya wah saya senang sekali rencana saya tadi itu sampai mau buka casingnya kemudian apa itu namanya soket power atau soket baterainya saya copot dulu gitu ya supaya bener-bener gelisat tapi tidak ini dan ini kondisi sekarang baterainya baterainya bener-bener habis jadi ini saya biarkan dulu terima kasih terima kasih banyak semoga membantu buat teman-teman yang juga mengalami kasus seperti ini jadi tidak bisa menyala mungkin karena enggak tahu ya penyebabnya apa saya sendiri kurang tahu oke terima kasih banyak semoga ada manfaatnya